Ya inilah kondisi kota Aleppo setelah pecahnya gencatan senjata di Syria minggu lalu. Gencatan senjata berakhir setelah konvoy para medis diserang dengan roket dan misil Senin 19 September. Infrastruktur dan ratusan bangunan di kota Aleppo bagian timur pun rusak. Ribuan penduduk mengungsi sementara puluhan orang dan anak-anak tewas terkubur puing bangunan. Pemerintah Syria mencoba merebut seluruh Aleppo dari pasukan pemberontak yang menguasai sebagian kota. Dengan bantuan Rusia dan Iran, pemerintah Syria membobardir wilayah yang ternyata malah membunuh ratusan warga, tenaga medis maupun anak-anak.